9 Star Hegemon Body Arts Season 464, mengambil resiko itu. Gerakan Long Chen terlalu cepat dan tiba-tiba, keduanya sangat berjauhan, tetapi Long Chen muncul di depannya dalam sekejap. Bahkan seseorang sekuat Yu Zihou belum pernah melihat kecepatan yang begitu mengerikan. Sebenarnya, ini adalah langkah nebula yang telah dicuri Long Chen dari sembilan murid bintang. Nama ini bukanlah sesuatu yang dia pikirkan, tetapi sesuatu yang dikatakan oleh kuali langit dan bumi kepadanya. Gerak kaki ini didasarkan pada posisi bintang-bintang di sembilan langit. Dikatakan bahwa ketika dilatih ke puncak, seseorang dapat melakukan perjalanan melalui lautan bintang. Meskipun Yu Zihou hanya belajar sedikit tentang itu, dan dia masih tidak dapat bergerak secepat murid bintang sembilan, ketika dia tiba-tiba mengeksekusinya, bahkan Yu Zihou ketakutan. Melihat ini, dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan diagram ilahi Brahma. Segel tangannya berubah, dan rune api muncul di depannya, membentuk 17 perisai api. Ledakan. 17 perisai api ditembus oleh telapak tangan Long Chen. Mereka tidak dapat menghentikan kekuatan Long Chen sama sekali. Tangan itu dengan kejam menghantam wajah Yu Zihou. Po. Dengan suara ledakan, Yu Zihou terhuyung-huyung karena benturan, jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah seperti meteor. Ledakan. Ledakan menggelegar mengguncang langit saat gelombang bumi menyebar ke seluruh dunia. Kawah sedalam puluhan ribu mil tercipta di tanah. Di sekitar kawah terdapat retakan mengerikan yang memanjang hingga ujung garis pandang seperti jaring laba-laba. Apa? Para penonton terkejut. Aura Yu Zihou sangat menakutkan. Dia jelas telah memasuki kondisi terkuatnya, tapi dia masih dikalahkan oleh orang berjubah hitam ini. Harus diketahui bahwa Long Chen adalah murid dewa tertinggi surga Brahma, tetapi dia ditekan dan ditampar berulang kali. Itu seperti orang dewasa memukuli seorang anak. Berdengung. Tiba-tiba, diagram dewa Brahma di langit bergetar. Orang-orang yang melihat kekawah tiba-tiba melihat sosok Yu Zihou muncul di diagram pada waktu yang tidak diketahui. PFFT. Yu Zihou batuk seteguk darah. Pada saat itu, diagram itu bergetar, dan cahaya ilahi menyelimutinya. Ledakan. Sebuah tangan besar keluar dari diagram, meraih Long Chen. Tangan itu ditutupi rambut, dan tidak terlihat seperti tangan manusia. Begitu muncul, tawar untuh, dan ruang berputar. Ini adalah langkah yang menakutkan. Pelangi terbang bintang dua. Long Chen tidak mundur sedikitpun. Dia merentangkan tangannya, dan dua bintang terkondensasi di telapak tangannya. Dia menamparkan mereka pada saat bersamaan. Di depan tangan besar itu, Long Chen sekecil semut. Tapi ketika telapak tangannya bersentuhan dengannya, terjadilah pemandangan yang mengejutkan. Sepasang tangan besar itu meledak. Uh! Saat tangan raksasa itu meledak, Yu Zihou batuk seteguk darah. Ekspresinya berubah drastis. Pada saat yang sama, retakan mulai muncul di Brahma Divine Diagram. Pada saat itu, mata Yu Zihou dipenuhi kepanikan. Huh! Diagram Dewa Brahma bergetar dan hendak terbang ketika Long Chen meraihnya. Aku akan merobek peta bodohmu itu. Cahaya bintang mulai berputar di sekitar lengannya. Dia tahu bahwa Yu Zihou bersembunyi di dalam Diagram Ilahi. Jika dia tidak menghancurkannya, dia tidak akan bisa menyerangnya. Berdengung. Saat dia hendak merobek Diagram Dewa, gambar Dewa di belakang Yu Zihou menyala. Ledakan. Tangan Long Chen mati rasa karena energi mengamuk itu, dan dia dikirim terbang. Darahnya melonjak, dan dia hampir batuk darah karena benturan itu. Bahkan jika kekuatan Dewa Brahma melindungimu, aku akan mematahkan cangkang kurakuramu. Dia meraum dengan marah, hendak memanggil Seven Star Battle Armor dan melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, Diagram Ilahi tidak berhenti. Itu berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menjauh. Berhenti di sana. Jika kamu punya nyali, mari kita bertarung. Long Chen tidak menyangka orang ini akan melarikan diri bahkan sebelum pertempuran dimulai. Tunggu saja. Begitu aku menjalani kesengsaraanku, aku akan sepenuhnya bergabung dengan Diagram Ilahi Brahma dan mengendalikan kekuatan surga Brahma. Itu akan menjadi waktu kematianmu. Raungan kesal Yu Zihou terdengar dari dalam Diagram Ilahi. Long Chen mengejarnya, tetapi pada akhirnya, dia terlalu lambat. Diagram Ilahi berubah menjadi sinar cahaya yang menyatu dengan langit dan bumi, menghilang tanpa jejak. Diagram Ilahi Brahma menghilang bersama Yu Zihou. Adapun para penonton, mereka langsung lari ketakutan. Mereka semua pernah membuat kesepakatan dengan Yu Zihou sebelumnya, dan mereka takut Long Chen akan melampiaskan amarahnya pada mereka dan membunuh mereka semua. Wow, Long Chen, kamu sangat kuat. Pada saat ini, Yu King Suan dan kuali langit dan bumi muncul. Yu King Suan penuh dengan pemujaan. Meskipun dia sudah lama mengenalnya, dilihat seperti ini olehnya bahkan membuat Long Chen merasa sedikit pusing. Kali ini, dia menggunakan kitab suci nirvana untuk membatalkan penindasan Yu Zihou. Kemudian dia menggunakan seni tubuh hegemon bintang sembilan untuk menekan Yu Zihou. Perasaan seperti itu benar-benar menyegarkan. Itu benar, senior, mengapa orang itu tiba-tiba lari? Dia seharusnya masih memiliki sisa energi. Tanya Long Chen. Menurut perasaannya, orang ini tidak begitu lemah sehingga dia tiba-tiba kabur. Itu agak membingungkan. Kuali langit dan bumi berkata, diagram Dewa Brahma dari murid-murid Dewa Brahma adalah benda suci yang dapat tumbuh. Setiap murid memiliki diagram Dewa Brahma. Namun, diagram ilahi Brahma ini hanya dapat dipelihara di dalam tubuh mereka pada awalnya. Begitu mereka mencapai tingkat tertentu, mereka perlu diaktifkan dengan kekuatan Dewa Brahma. Formasi Dewa Brahma di Kuil Suci digunakan untuk mengaktifkan diagram Dewa Brahma. Setelah diaktifkan, diagram Dewa Brahma relatif lemah. Meskipun Yu Zihou berhasil mengaktifkan diagram ilahi Brahma, dia terlalu ceroboh. Energi astral Anda melukai diagram ilahi Brahma, menghancurkan energi intinya. Ini dalam bahaya runtuh. Melihat situasinya buruk, Yu Zihou tidak berencana untuk melawanmu secara langsung. Meskipun dia masih memiliki manifestasi yang kuat sebagai perisai, dia tidak berani mengambil risiko melawanmu. Memperbaiki diagram Dewa Brahma membutuhkan energi inti manifestasinya yang melelahkan. Sekarang setelah kamu merusaknya, dia takut. Harus diketahui bahwa diagram Dewa Brahma adalah kenang-kenangan yang dianugerahkan kepada mereka oleh Dewa Brahma. Jika runtuh, mereka akan kehilangan dukungan energi keyakinan Dewa Brahma. Itu sama saja dengan mereka kehilangan status sebagai murid Dewa Brahma. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Ada hal seperti itu. Long Chen sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Dewa Brahma memiliki 3.000 murid. Jumlah mereka konstan. Tak terhitung banyaknya orang percaya Dewa Brahma telah menunggu dengan getir selama jutaan tahun, bahkan sampai menyegel diri mereka sendiri, hanya untuk menunggu seseorang kehilangan diagram ilahi Brahma. Jika Yuzi Hao kehilangan diagram ketuhanan, para jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya akan segera bertarung untuk mendapatkan tempat itu. Adapun Yuzi Hao, jika dia kehilangan statusnya sebagai murid Dewa Brahma, dia akan kehilangan semua kemuliaannya. Jadi karena kamu telah merusak diagram Dewa Brahma, dia tidak akan berani melawanmu bahkan jika kamu mengalahkannya sampai mati. Kata Kuali Langit dan Bumi. Namun, dia mengatakan bahwa begitu dia melewati kesengsaraannya dan bergabung dengan diagram Dewa, dia akan kembali untuk membalas dendam. Sepertinya pada saat itu, dia akan mengalami transformasi total, dan kekuatannya akan melonjak, kata Yu King Suan dengan cemas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika dia mengalami kesengsaraan, saya juga akan mengalami kesengsaraan. Begitu saya mengalami kesengsaraan, Huff, saya pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri, kata Long Chen dengan gagah berani. Saat ini dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Keyakinan itu datang dari energi yang melonjak di tubuhnya. Ayo pergi. Kemana kita akan pergi? Tanya Yu King Suan. Kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita. Ledakan. Beberapa hari kemudian, terjadi ledakan saat Cauldron of the Universe menembus penghalang antara dunia roh ilusi dan dunia roh virtual. Begitu Long Chen dan Yu King Suan memasuki dunia roh void, pelat diok di pinggang mereka menyala. Tidak bagus, mereka dalam bahaya dan butuh bala bantuan. Ekspresi Long Chen benar-benar berubah. Bab 4632 Long Chen tidak menyangka akan menerima panggilan bantuan Gu Oran begitu mereka memasuki dunia void spirit. Mereka jelas dalam bahaya. Sebelumnya, Long Chen dan Yu King Suan telah berada di dunia roh ilusi, dan penghalang dunia telah mencegah mereka mengirimkan sinyal apapun. Sekarang kuali kiankun telah menembus, pelat batu diok mereka mulai menyala. Pada saat itu, kedua ekspresi mereka berubah. Pelat batu diok berkedip dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu berarti Gu Oran dan yang lainnya berada dalam bahaya ekstrim. Ayo pergi. Long Chen mengeluarkan formasi transportasi jarak jauh dan menarik Yu King Suan mendekat. Pelat batu diok yang berkedip secara akurat menunjukkan posisi Gu Oran dan yang lainnya. Kali ini, Gu Oran dan Xia Chen telah habis-habisan untuk membuat kumpulan piring diok ini sehingga mereka dapat berkumpul dengan cepat. Bunyi dengungan-dengungan. Long Chen terus-menerus memindahkan mereka. Ruang terus berputar, dan gaya tarik ruang yang kuat menyebabkan Yu King Suan menjadi pucat. Formasi transportasi jarak jauh semacam ini sangat membebani tubuh. Tubuh fisik Yu King Suan tidak terlalu kuat, jadi satu atau dua teleportasi baik-baik saja. Tapi Long Chen telah memindahkannya lebih dari sepuluh kali dalam satu tarikan napas. Namun, dia juga tahu bahwa Gu Oran dan yang lainnya berada dalam bahaya besar. Mereka pasti tidak bisa berhenti. Bersabarlah. Melihat ekspresi Yu King Suan, Long Chen merasa sedikit sakit hati. Tapi saat ini, mereka pasti tidak bisa berhenti. Yu King Suan tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan erat memegang tangan Long Chen. Dan keduanya terhubung secara spiritual. Terkadang, tidak perlu banyak bicara. Sekilas atau tindakan saja sudah cukup untuk memahami apa yang dipikirkan orang lain. Berdengung. Setelah lebih dari 30 teleportasi, pelat giok di pinggang Long Chen mulai berkedip semakin intens. Itu berarti mereka semakin dekat dan dekat. Namun, saat mereka terus berteleportasi, Long Chen menemukan bahwa tempat ini gelap, dan tanahnya sunyi. Ada pegunungan yang tak berujung, tetapi tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh. Udara dipenuhi bau busuk dan kematian. Dunia ini seperti neraka. Setelah berteleportasi ke tempat ini, Long Chen tidak melanjutkan. Dia menarik Yu King Suan dan memanggil sayap petirnya, terbang secepat mungkin. Long Chen hanya memahami permukaan langkah nebula dan hanya bisa menggunakannya untuk jarak pendek. Untuk jarak jauh, dia masih harus mengandalkan sayap petirnya. Saat mereka terus maju, pegunungan diratakan. Ada kawah yang dalam di mana-mana, dan ada noda darah di mana-mana. Mayat ada di mana-mana. Mereka bertarung sengit di sini. Seru Yu King Suan. Ada banyak mayat di tanah. Ada mayat manusia, mayat iblis, binatang raksasa, dan iblis besar. Itu sangat kacau. Tiba-tiba, jurang muncul di tanah di depannya. Jurang itu begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya, dan jurang itu sangat datar seolah-olah telah dipotong oleh pisau. Antara langit dan bumi, masih ada sisa-sisa niat pedang yang ganas. Ini adalah serangan Yue Zifeng. Hati Longchen bergetar. Serangan ini mengandung niat membunuh yang tajam, dan di dalam niat membunuh itu ada kemarahan dan amukan yang tak ada habisnya. Setelah mengenal Yue Zifeng selama bertahun-tahun, Longchen sangat akrab dengan suot daunya. Yue Zifeng tidak pandai berkata-kata, dan dia selalu bisa menjaga ketenangannya. Jadi pedang dauwilnya sedingin es dan tanpa emosi, dan itu sama sekali tidak membawa sedikitpun fluktuasi emosi. Ini adalah persyaratan paling mendasar bagi seorang pembudidaya pedang untuk mempertahankan hati pedang yang tercerahkan. Tapi kali ini, pedang Yue Zifeng sangat berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia telah kehilangan ketenangannya dan menjadi sangat marah. Longchen tidak tahu apa yang terjadi sehingga Yue Zifeng yang biasanya tenang kehilangan ketenangannya yang biasa dan menjadi sangat mudah tersinggung. Longchen, lihat. Yue King Suan tiba-tiba menjerit kaget. Dia melihat mayat wanita di kejauhan. Wanita itu mengenakan jubah hijau, dan separuh tubuhnya diwarnai merah dengan darah. Tombak telah memakukannya ke tanah. Dia sudah lama meninggal. Dia ramping, dan kakinya jelas jauh lebih panjang daripada manusia. Itu ras roh. Niat membunuh melonjak dari mata Longchen ketika dia melihat wanita yang sudah mati itu. Ini skema. Longchen tidak punya waktu untuk memeriksa mayat di sekitarnya dengan cermat. Dia menarik Yue King Suan dan terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Apa itu? Yue King Suan menjerit kaget lagi. Saat mereka berdua terbang, sebuah gerbang hitam besar muncul di depan mereka. Ki hitam memenuhi udara, dan itu seperti mulut binatang raksasa yang melahap surga. Itu seperti gerbang neraka telah dibuka. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat orang merasakan teror yang tiada habisnya. Longchen juga punya firasat buruk. Tanah dipenuhi mayat dan sungai darah. Bau darah memenuhi udara. Jelas, pertempuran yang sangat kejam telah terjadi di sini. Mayat yang tak terhitung jumlahnya diawetkan dengan sempurna. Kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu luka, tetapi satu luka itu telah merenggut nyawa mereka. Melihat luka-luka itu, Longchen menyadari bahwa ini adalah karya para prajurit Dragonblood. Prajurit Dragonblood adalah veteran dari ratusan pertempuran, dan mereka membunuh musuh mereka dalam satu pukulan. Mereka tidak menyianyikan sedikitpun energi. Longchen dan Yu Kingsuan terbang semakin dekat ke gerbang aneh itu. Tiba-tiba, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mereka. Siapa ini? Teriak seseorang. Pertempuran di sini sudah berakhir, dan masih ada sekelompok orang yang membersihkan medan perang. Para ahli yang membersihkan medan perang mengenakan baju perang khusus dengan karakter, celestial, besar di bagian depan. Jumlah mereka tidak banyak, hanya beberapa ribu. Ketika mereka melihat Longchen dan Yu Kingsuan terbang, mereka segera mengeluarkan senjata dan mengepung mereka. Ras surgawi ada di sini. Sebutkan namamu. Pemimpin para ahli itu mengarahkan pedangnya yang patah ke Longchen, bersiap untuk bertarung kapan saja. Ras surgawi. Mendengar nama ini, Yu Kingsuan terkejut. Ras surgawi adalah ras kuno, salah satu ras paling kuno dari ras manusia. Meskipun mereka tidak setenar ras sembilan li atau ras darah ungu, mereka tetap terkenal. Ras surgawi memiliki bakat garis keturunan yang kuat, dan mereka dikenal sebagai anak-anak favorit dari Tao Surgawi. Setiap jenius surgawi dari ras surgawi lahir dengan restu dari langit dan bumi. Dikatakan bahwa semua anggota ras celestial mampu membangkitkan nasib surgawi mereka. Namun, ras celestial adalah nama yang hanya ada di legenda. Tidak ada yang pernah melihat mereka sebelumnya. Sekarang, ada orang yang menyebut diri mereka ras surgawi. Itu mengejutkan Yu Kingsuan. Yu Kingsuan tidak mengerti mengapa ras surgawi muncul di sini. Mungkinkah mereka mempersulit Dragon Blood Legion? Longchen secara alami telah mendengar tentang ras surgawi. Itu adalah ras yang sangat menakutkan. Jika mereka benar-benar ras surgawi, maka mereka adalah eksistensi yang tidak bisa diprovokasi. Namun, ketika dia melihat orang itu memegang pedang patah itu, niat membunuh muncul dari dirinya. Saber yang patah itu masih memiliki jejak pedang Dao Yue Zifeng. Itu berarti orang-orang ini semua adalah musuh. Membunuh Niat membunuh Longchen instan muncul, ahli surgawi meraum dengan marah. Qi mengamuk dan darahnya menyala, dan dia menebaskan pedangnya ke Longchen. Saber Qi melonjak ke langit. Orang ini sebenarnya adalah ahli Seven Star Heavenly Fate. Selain itu, auranya berkali-kali lebih kuat dari ahli nasib surgawi bintang tujuh biasa. Dia adalah seorang ahli sejati. Ledakan Di hadapan pedang ahli surgawi ini, Longchen menerimanya dengan tangan kosong. Pedang itu dihancurkan oleh tangan penuh bintang Longchen. PFFT Jari Longchen melesat seperti kilat, menusuk kepala orang itu. Bab 4633 Pencarian Jiwa Jari Longchen menembus kepala celestial. Kekuatan spiritualnya meletus saat dia langsung mencari jiwanya. Ledakan Yuan spirit milik ahli ras surgawi meledak. Tetapi pada saat itu, kekuatan spiritual Longchen melonjak, secara paksa memeriksa ingatannya. Meski jiwanya dilindungi oleh batasan, Longchen masih bisa melihat beberapa adegan. Ras surgawi telah mengumpulkan ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang legion dragon blood. Mereka kejam dan memaksa dragon blood legion masuk ke gerbang jahat itu. Setelah legion dragon blood masuk, para ahli ras surgawi telah pergi. Ribuan ahli ini bukanlah elit ras surgawi. Mereka baru saja tinggal untuk membersihkan medan perang. Mati. Longchen meraum dengan marah, dan teratai api mekar di tangannya. Para ahli surgawi itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum mereka dilahap oleh teratai api, langsung berubah menjadi kehampaan. Setelah memahami volume ketujuh dari Kitab Suci Nirvana, teratai api pemusnahan dunia Longchen dapat dilepaskan hampir secara instan. Kekuatannya setara dengan serangan kekuatan penuh yang telah dia kumpulkan sejak lama. Ayo pergi. Setelah membunuh ahli surgawi, Longchen menarik Yu King Suan menuju gerbang spasial yang menakutkan. Suara mendesing. Ketika mereka mendekati gerbang spasial, kekuatan isap yang kuat melahap mereka seperti mulut binatang ajaib. Memasuki gerbang spasial, panas yang mengerikan menyerang mereka. Pada saat yang sama, aura jahat menyebabkan jiwa Longchen menegang. Aura Void Flame. Ketika mereka memasuki gerbang spasial, keduanya mengeluarkan teriakan kaget. Mereka berdua merasakan aura api ilusi. Gemuruh. Tepat pada saat ini, gemuruh datang dari kegelapan yang tak berujung. Nyala api muncul, dan melalui nyala api, Longchen melihat bahwa ini sebenarnya adalah jalan yang saling silang. Pada saat ini, tablet diok di pinggangnya mulai berkedip lebih intens. Longchen bergegas melewati lorong itu, tetapi lorong itu seperti labirin, dan dia dengan cepat diblokir oleh tembok. Maaf, senior, tolong bantu saya. Longchen tanpa daya mengeluarkan kuali langit dan bumi dan menghancurkannya ke depan. Ledakan. Sebuah penghalang puluhan ribu mil telah ditembus, mengungkapkan bagian lain. Longchen memegang kuali langit dan bumi dan mengikuti instruksi tablet diok. Boom, boom, boom. Longchen terbang ke arah tertentu. Setiap kali dia menemukan penghalang, dia akan menghancurkannya dengan kuali langit dan bumi. Penghalang itu sekeras baja, tetapi di depan kuali langit dan bumi, mereka selemah tahu. Ledakan. Ketika dia menerobos sekali lagi, matanya menjadi cerah. Dia melihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terbungkus dalam api hitam dengan gila-gilaan menuju salah satu saluran. Bos. Ketika dia keluar dari tembok, sorakan gembira guoran terdengar dari lorong yang jauh. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia segera menyerbu. Pada saat ini, para prajurit Dragon Blood telah dipaksa menemui jalan buntu. Mereka dengan gila-gilaan bertarung melawan makhluk hidup di luar. Makhluk-makhluk itu hitam pekat seperti kera. Mereka tidak memiliki mata, dan kepala mereka yang besar hanya memiliki mulut mengangai yang dipenuhi dengan gigi seperti gergaji yang merobek formasi mantra besar si Achen. Dia tidak tahu kemampuan khusus seperti apa yang dimiliki makhluk aneh itu, tetapi formasi yang dibuat oleh si Achen sangat tangguh. Namun, di bawah gigitan mereka, formasi itu dengan cepat meredup, dan hanya dalam beberapa napas, formasi itu terkoyak. Ketika susunan sebelumnya digigit, si Achen segera membentuk yang lain. Persis seperti itu, itu menjadi perang gesekan. Lotus api penghancur dunia. Melihat betapa berbahayanya situasinya, Longchen segera menyerang. Dia membuka tangannya, dan teratai api besar meledak di tengah-tengah makhluk hidup yang aneh itu. Ledakan. Bentuk kehidupan aneh yang tak terhitung jumlahnya terpesona. Tapi Longchen terkejut melihat mereka tidak terbunuh. Itu adalah api roh jahat. Di tempat ini, mereka abadi, memperingatkan kawah langit dan bumi. Perisai pelangi surgawi. Bentuk kehidupan aneh itu segera melonjak seperti air pasang. Pada saat ini, Yu King Suan tiba, dan perisai tujuh warna melindungi Longchen dan lorong di belakang mereka. Mencicit, mencicit, mencicit. Roh-roh jahat itu menerkam perisai Yu King Suan dan dengan gila-gilaan mencabik-cabiknya. Yu King Suan membentuk segel tangan dan melantunkan sutra. Perisainya terus-menerus bergetar, dan roh-roh jahat itu semuanya ditolak. Namun, setelah ditolak, mereka akan menyerang sekali lagi. Roh jahat api itu tidak ada habisnya, dan mereka seperti tsunami yang menabrak perisai Yu King Suan. Tetapi dengan dukungan kitab suci nirvana, mereka untuk sementara tidak dapat mengancam mereka. Bos, kamu akhirnya datang. Guoran. Longchen menjerit kaget. Saat ini, Guoran tidak dapat berdiri dan jatuh. Longchen buru-buru mendukungnya. Baru sekarang Longchen memperhatikan bahwa Guoran berlumuran darah. Armor perangnya compang kemping, dan hampir hancur. Untungnya, tidak ada luka yang fatal. Selanjutnya, dia sudah menghonsumsi pil obat, dan lukanya sudah pulih. Alasan dia jatuh adalah karena pikirannya kelelahan. Longchen memandang yang lain dan melihat bahwa Gu Yang, Li Qi, dan Song Ming Yuan juga berlumuran darah. Aura mereka lemah, dan pikiran mereka lamban. Adapun Yue Zifeng, wajahnya pucat pasi, dan dia sudah jatuh pingsan. Zifeng. Longchen kaget dan buru-buru memeriksa Yue Zifeng. Wajah Yue Zifeng sepucat kertas, dan fluktuasi spiritualnya sangat lemah. Itu adalah tanda kelelahan yang parah. Bagi seorang pembudidaya pedang, itu sangat berbahaya. Longchen buru-buru memberi Yue Zifeng pil obat. Pada saat yang sama, dia perlahan memelihara jiwa Yue Zifeng dengan kekuatan spiritualnya. Dia tidak ingin akar rohnya merosot karena kurangnya kekuatan spiritual. Jika itu terjadi, Yue Zifeng tidak akan mampu menanggungnya. Bos, ketidakmampuan kita yang melibatkan Zifeng, kata Gu Yang, malu. Jika bukan karena Zifeng, kita semua akan kacau. Berengsek, rasur gawi terkutuk itu, cepat atau lambat, kita akan membunuh mereka semua, kata Liki. Apa yang sedang terjadi? Sekarang Yu King Xuan menjaga pintu masuk, iblis api itu tidak bisa mengancam mereka. Longchen menanyakan alasannya. Maaf, kami melibatkanmu. Tepat pada saat ini, suara pemalu terdengar. Kemudian, ratusan wanita ramping dan anggun dengan gaun hijau dan busur kayu di punggung mereka berjalan keluar dari belakang. Apa yang kamu bicarakan? Kami berteman baik dengan ras spirit, dan kami terlalu tidak berguna. Kami tidak melindungimu dengan cukup baik, menghasilkan lebih dari seribu dari kalian. Ah, Gu Yang mengepalkan tinjunya, tidak mampu untuk melanjutkan. Tidak, itu semua salah kami. Untuk menyelamatkan kami, kamu jatuh ke dalam perangkap ras surgawi dan dipaksa masuk ke tanah kematian ini. Itu semua salah kami. Suara wanita ras spirit tercekat oleh Isak tangis. Dia baru saja mengalami pertempuran hebat, dan dia secara pribadi telah melihat orang-orangnya mati dalam kematian yang menyedihkan. Kemudian dia melihat legion dragon blood jatuh ke dalam kesulitan untuk menyelamatkan mereka. Nona, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kami berteman baik dengan ras roh. Baik itu di dunia fana atau dunia abadi, ras roh telah memberi kami bantuan tanpa akhir. Melindungi Anda adalah tanggung jawab kami. Ayo, beritahu saya apa yang terjadi. Long Chen menatap Gu Yang. Kata-kata Gu Yang menyulut kemarahan Long Chen. BAP 4634 Ketika dragon blood legion telah memasuki Void Spirit World, mereka telah dihentikan oleh Celestial Rache. Pada saat itu, ada banyak sekali elit di depan Void Spirit World. Karena legion dragon blood berasal dari Akademi Langit Melonjak, Akademi nomor satu di dunia, mereka tidak bisa tidak menonjolkan diri. Selain itu, Long Chen tidak hadir, jadi mereka hanya bisa berhati-hati dan tidak memprovokasi orang lain. Agar tidak menarik perhatian, Dragon Blood Legion, Soaring Heaven Academy, Battle God Hall, dan murid-murid sekte Galaxy Master semuanya berpisah. Nama Akademi Soaring Heaven terlalu besar, dan murid paling terkenal dari Akademi Soaring Heaven saat ini adalah Long Chen. Begitu banyak ahli yang mencari Long Chen, mereka secara alami tidak akan melepaskan Dragon Blood Legion. Meskipun Dragon Blood Legion tidak menonjolkan diri dan melakukan yang terbaik untuk menghindari konflik dengan orang lain, jika mereka tidak memprovokasi orang lain, orang lain akan memprovokasi mereka. Beberapa kekuatan yang percaya diri sangat kuat akan segera memprovokasi Dragon Blood Legion. Meskipun Legion Dragon Blood tidak menonjolkan diri, mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain menggertak mereka. Akibatnya, mereka bertempur dalam ratusan pertempuran dan membunuh entah berapa banyak orang sombong. Meskipun mereka tidak menonjolkan diri, mereka masih menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum memasuki dunia Roh Void, Legion Dragon Blood telah memulai pertempuran berdarah dengan cabang ras surgawi. Legion Dragon Blood telah secara langsung membunuh tim kecil yang terdiri dari beberapa ribu orang. Akibatnya, Legion Dragon Blood telah memicu bencana besar. Perlombaan surgawi sangat kuat dan memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki sekutu yang tak terhitung jumlahnya. Sekutu Celestial Rache semuanya berasal dari ras yang berbeda. Banyak ras akan mendengarkan perintah mereka. Perlombaan surgawi telah mulai mengelilingi Dragon Blood Legion. Untungnya, mereka memiliki master formasi seperti Xia Chen, dan mereka telah gagal berkali-kali. Saat melarikan diri dari pengepungan ras surgawi, Guoran dan yang lainnya juga telah menyaksikan kekuatan menakutkan ras surgawi. Jadi ketika pintu masuk Void Spirit World dibuka, mereka tidak berani mendekatinya. Mereka hanya bisa menggunakan teknik teleportasi untuk mengulur waktu. Alasan Legion Dragon Blood memulai pertempuran berdarah dengan ras surgawi adalah karena para wanita ras roh ini. Wanita ras spirit secara alami ramping dan cantik. Adapun para wanita ini, mereka memiliki kiabadi yang unik yang akan membuat jantung setiap pria berdebar kencang. Sebuah cabang dari suku manusia surgawi melihat wanita suku roh dan segera mendatanginya. Wanita suku roh jelas belum banyak melihat dunia dan tidak tahu apa-apa tentang hati orang. Hanya dengan beberapa kata, suku manusia surgawi menemukan kebenarannya. Ketika mereka mengetahui bahwa hanya ada sedikit lebih dari seribu wanita suku roh dan tidak ada bantuan dari luar, mereka mengungkapkan warna asli mereka dan akan menculik mereka semua. Para wanita spirit raceh melawan. Kekuatan mereka tidak buruk, dan mereka semua setara dengan para ahli rilem mandat surga bintang lima. Namun, mereka kalah jumlah dan dengan cepat dikalahkan. Selain selusin wanita spirit raceh yang terbunuh, sisanya ditangkap. Orang-orang dari ras surgawi ini akan dengan berani mempermalukan wanita ras roh. Pada saat ini, Dragon Blood Legion kebetulan lewat. Melihat ini, niat membunuh Dragon Blood Legion melonjak. Tanpa sepatah kata pun, mereka mengeluarkan senjata dan menyerang, tanpa meninggalkan yang selamat. Asal, pemusnahan semacam ini harus dilakukan secara bersih. Namun, di antara kelompok orang ini, ada seorang pria yang sangat pandai melarikan diri. Begitu dia melihat Dragon Blood Legion, dia bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung melarikan diri. Faktanya, Legion Dragon Blood bahkan tidak menyadarinya sejak awal. Orang itu menyampaikan informasi ini kepada sesama anggota sukunya. Alhasil, permusuhan antara Celestial Raceh dan Dragon Blood Legion pun terbentuk. Hal yang paling dibenci adalah bahwa Ras Surgawi benar-benar menuangkan air kotor ke Legion Darah Naga, mengatakan bahwa Legion Darah Naga telah mencoba melakukan sesuatu pada wanita Ras Roh dan secara tidak sengaja terlihat oleh Ras Surgawi, jadi mereka membunuh mereka untuk membungkam mereka. Ras Surgawi telah menggunakan alasan untuk menghilangkan kekerasan dan menyelamatkan wanita Ras Roh sebagai alasan untuk menyerang Legion Dragon Blood. Mereka bahkan telah meminta semua sekutu mereka untuk berpartisipasi. Itu membuat Dragon Blood Legion menjadi sasaran cemohan. Guoran dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka merasa seperti akan meledak. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Yu King Suan tidak tahu tentang permusuhan antara Dragon Blood Legion dan Celestial Rache. Dia hanya menemukan Dragon Blood Legion tepat sebelum gerbang ke Void Spirit World akan dibuka. Saat itu, semua orang telah bersiap untuk membuka gerbang. Dia tidak punya waktu untuk belajar tentang ini. Untungnya, Long Chen bergegas pada saat kritis. Jika dia sesaat kemudian, semua orang di sini akan mati. Baru saja mengalami pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Ras Surgawi, para prajurit darah naga dipenuhi luka. Yue Zifeng mengalami koma, dan vitalitas Bai Xiaolei dan Bai Shishi telah rusak parah. Wajah mereka sepucat kertas, terutama Bai Shishi. Cahaya keemasan di matanya meredup, dan dia tampak sangat tertekan. Celestial Rache, tunggu saja. Long Chen mengatupkan giginya. Sayangnya, perlombaan surgawi telah mundur pada saat dia tiba, hanya menyisakan beberapa udang. Tuan Long Chen, ini semua salah kami. Kami melibatkan Tuan Guoran dan para pahlawan lainnya. Tolong jangan salahkan mereka. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan kami, kata wanita Ras Spirit dengan nada meminta maaf. Long Chen tersenyum sedikit. Nona, kamu terlalu sopan. Kami memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ras Roh. Urusanmu adalah urusan kami. Selain itu, meskipun kami tidak memiliki hubungan dekat, sebagai pria, aku pasti tidak akan melihat sekelompok wanita lemah dipermalukan. Selain itu, kami adalah Dragon Blood Legion yang gigih. Mendengar ini, wanita Ras Spirit langsung bersyukur. Long Chen bertukar basa-basi dengan mereka dan mendapatkan pemahaman sederhana tentang situasinya. Jadi mereka adalah wanita dari Ras Beautiful Spirit. Tidak heran mereka begitu cantik dan penuh kiabadi. Ras Roh dipenuhi dengan keindahan, dan Ras Roh Indah adalah salah satu yang terbaik. Pria manapun akan merasa sulit untuk tidak jatuh cinta pada mereka. Namun, memiliki pikiran jahat tentang sekelompok wanita cantik yang murni dan suci seperti Ras Surgawi benar-benar sekelompok hewan. Meskipun Long Chen belum pernah melihat Ras Surgawi sebelumnya, dia bisa menebak orang seperti apa mereka dari cara mereka memperlakukan Ras Roh cantik. Apa kamu baik-baik saja? Long Chen berjalan ke Baishishi dan mengeluarkan pil obat emas, memberinya makan. Ini adalah pil ilahi atribut logam yang baru saja dia minta untuk disempurnakan oleh kuali langit dan bumi. Yu King Xuan menelan pil obat Long Chen dan menatapnya dengan senyum manis. Dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Long Chen tidak pernah mengaku padanya, ketika dia memandangnya, rasa sakit yang melintas di matanya telah memenuhi hatinya dengan kehangatan. Kehangatan itu membuatnya merasa bahwa tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang harus dia tanggung, itu akan sangat berharga. Itu karena ada seseorang di dunia ini yang benar-benar merawatnya dari lubuk hatinya. Long Chen memeriksa tubuh semua orang. Apa yang membuatnya merasa sangat beruntung adalah bahwa Guo Ran benar-benar luar biasa. Setelah pertempuran yang begitu mengerikan, tidak ada satu orang pun di Dragon Blood Legion yang mati. Kedatangan Long Chen juga memberikan kepercayaan diri Dragon Blood Legion yang tak ada habisnya. Mereka fokus pada pemulihan. Mereka tahu bahwa selama Long Chen hadir, bahkan jika langit runtuh, Long Chen akan dapat bertahan. Saat semua orang pulih, Long Chen berjalan ke sisi Yu King Suan. Melihat ke depan, jantungnya mulai berdebar kencang. Itu benda itu. Bab 4635. Begitu dia memasuki gerbang spasial, dia merasakan sesuatu. Saat itu, dia sedang terburu-buru untuk menyelamatkan Long Chen, jadi dia tidak punya waktu untuk merasakannya dengan hati-hati sekarang. Ketika dia memusatkan pikirannya, dia melihat bunga teratai hitam besar di tengah danau hitam di depannya. Teratai hitam itu dikelilingi oleh api hitam. Ketika dia melihatnya, sebuah nama muncul di benaknya, api kekosongan. Dia tidak menyangka akan melihat api ilusi di sini. Itu dikenal sebagai nyala api terkuat di sembilan langit dan sepuluh negeri. Kembali ketika jalur sembilan surga dibuka, teratai inferno yang dibentuk oleh api void inferno telah muncul di gerbang alam surga. Sekarang, melihat inferno lotus ini persis sama. Namun, pada saat itu, aura teratai api dilepaskan dan mengguncang alam semesta. Sekarang, auranya tertahan, seolah sedang tidur nyenyak. Kakak Long Chen. Ketika Huo Linger melihat teratai api itu, dia langsung menjadi bersemangat. Dia tahu bahwa itu adalah Empyrean Flame. Senior, di mana kita? Tanya Long Chen. Ada apa dengan void flame ini? Mengapa kekuatan asalnya bahkan lebih murni dari Yan Hong dan yang lainnya? Yan Hong adalah putra Empyrean Flame. Menurut alasannya, dia harus menjadi Empyrean Flame yang paling murni. Tapi teratai api hitam ini memberinya perasaan yang lebih menakutkan. Membandingkan keduanya, ilusori flame energi milik Yan Hong seperti tinta encer. Ada perbedaan besar antara keduanya. Itulah teratai api ilahi. Sebenarnya, teratai api ilahi lahir dari teratai api ilahi. Itulah nenek moyang mereka, kata Kuali Langit dan Bumi. Ini. Mendengar penjelasan Kuali Langit dan Bumi, Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka teratai hitam api ini menjadi nenek moyang dari garis keturunan api kosong. Namun, meskipun teratai api ilahi adalah nenek moyang dari silsila api ilahi. Ia tidak memiliki kecerdasan. Itu hanya api jahat murni, dan roh jahat api itu adalah roh jahat yang terkait. Roh jahat api akan menyerang semua makhluk hidup yang memasuki dunia Yansu. Di dunia Yansu, kekuatan mereka tidak terbatas. Selama Yansu Divine Lotus tidak mati, mereka akan abadi. Tapi ini adalah dunia Yansu. Selama dunia tidak dihancurkan, teratai api ilahi tidak akan pernah dihancurkan. Oleh karena itu, untuk membunuh teratai api ilahi, seseorang harus menghancurkan dunia ini. Menghancurkan dunia ini yang telah ada selama ratusan juta tahun dan memiliki hukum independennya sendiri sama sulitnya dengan naik ke surga, kata Kawah Semesta. Apakah kamu mengatakan bahwa kita tidak akan bisa melarikan diri? Hati Longchen menjadi dingin. Untuk membunuh roh jahat api ini, seseorang harus membunuh teratai api ilahi, dan untuk membunuh teratai api ilahi, seseorang harus menghancurkan dunia ini. Aura Flame Void Divine Lotus sangat menakutkan. Tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari Aura Sein King. Di depannya, Longchen tampak sangat tidak penting. Dia tidak berdaya untuk membunuhnya. Adapun untuk menghancurkan dunia ini, itu hanyalah sebuah fantasi baginya. Itu tidak mungkin. Itu tidak berlebihan. Selama aku di sini, aku bisa membawa kalian keluar kapan saja. Aku mengatakan semua ini karena aku ingin kamu tenang, kata Cauldron of the Universe. Tenang saja. Longchen awalnya terkejut, tapi kemudian dia tiba-tiba mengerti. Dia mengerti bahwa Kuali Langit dan Bumi menyuruhnya untuk tidak melangkah terlalu jauh. Baru saja, dia dan Huolinger telah memikirkan ide yang sangat berani. Jelas, sejak Kuali Langit dan Bumi telah menerima dia sebagai tuannya, ia tahu apa yang dia pikirkan. Itu sebabnya dia ingin dia siap secara mental. Saudaraku, mengapa kita tidak melupakannya saja? Huolinger tahu betapa menakutkannya teratai api ilahi itu. Dia tidak ingin Longchen mengambil risiko seperti itu. Bagaimana kita bisa melupakannya? Itu adalah teratai api ilahi, yang dikenal sebagai api terkuat di sembilan langit dan sepuluh negeri. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita harus menggigit sepotong dagingnya. Karena kita hanya lewat, bagaimana kita bisa kembali dengan tangan kosong? Itu bukan gaya kakakmu, hibur Longchen. Moto hidup Longchen adalah, saya ingin harta yang tidak dapat saya peroleh. Jika saya bisa mendapatkannya, saya pasti tidak akan melepaskannya. Bahkan dengan peringatan kuali langit dan bumi, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Peringatan kuali langit dan bumi adalah karena dengan pemahamannya tentang Longchen, dia pasti ingin melahap teratai api ilahi. Itu tidak ingin Longchen membuang energinya. Para prajurit Dragon Blood pulih dengan cepat. Longchen pergi ke sisi Yu King Suan. Yu King Suan tersenyum padanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Yu King Suan telah memahami kitab suci nirvana, dan energi apinya tidak terbatas. Bahkan jika roh jahat api tidak ada habisnya, dia masih bisa dengan mudah memblokir mereka. Tak perlu dikatakan bahwa apakah itu Longchen, Yu King Suan, atau Huoling Er, mereka semua mendapat manfaat besar dari mendengarkan kitab suci nirvana. Bos, Yue Zifeng bangun. Ketika dia melihat Longchen, dia langsung berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, aku tidak berguna. Tanpamu, aku tidak akan bisa bertahan. Longchen tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan aku satu-satunya yang bisa bertahan. Bukankah aku sering menderita kerugian? Itu bukan apa-apa. Yang terpenting, bahkan jika Anda bisa memegangnya sendiri, lalu kenapa? Apakah Anda tidak membutuhkan saudara Anda untuk menangani pihak lain? Kali ini, salahku karena tidak bisa bergerak dengan semua orang. Kalau tidak, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Longchen menepuk pundak Yue Zifeng, menghibur saudara laki-lakinya yang bangga ini. Longchen memahami Yue Zifeng dengan sangat baik. Kali ini, sepertinya dia mengalami kemunduran yang cukup besar. Bos, kali ini aku kalah. Dalam situasi satu lawan satu, aku kalah. Yue Zifeng mengatupkan giginya. Siapa lawanmu? Tanya Longchen. Itu adalah Master Junior Ras Surgawi, Luo Changsheng, kata Yue Zifeng. Cih, apakah kau salah paham? Apakah kau tidak tahu bahwa orang bernama Changsheng tidak akan bisa hidup selamanya? Cibir Longchen dengan jijik. Dalam pengalamannya, di antara para pembudidaya, selama mereka bernama Changsheng, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Nama seperti itu tabu. Bukan masalah bagi manusia untuk memilih nama seperti itu, tetapi pembudidaya tidak bisa. Di antara orang-orang yang telah dibunuh Longchen secara pribadi, ada beberapa jenius surgawi bernama Changsheng. Namun, masih ada orang yang memilih nama sial tersebut. Jangan terkecoh dengan namanya. Kekuatannya sangat menakutkan. Ras surgawi memiliki manifestasi unik yang memungkinkan mereka mencapai alam penyatuan dengan dunia. Ketika saya melawannya, dia benar-benar dapat menggunakan kehendak tau surgawi untuk menekan kehendak pedang dao saya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah saya temui dalam hidup saya, kata Yue Zifeng. Lupakan saja. Itu karena kondisi mentalmu berubah sehingga dia menemukan celah. Kalau tidak, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa menekan keinginanmu dari suat dao. Izinkan saya bertanya kepada Anda, sebelum Anda bertengkar, apakah orang itu mengatakan banyak hal yang tidak menyenangkan? Tanya Longchen. Yue Zifeng terkejut sesaat sebelum menyadari. Pada saat yang sama, dia merasakan kekaguman pada Longchen. Dia akhirnya mengerti mengapa kehendak pedang dao telah ditekan. Bos, benar-benar bos. Aku masih terlalu berpengalaman, desah Yue Zifeng. Berpura-pura tidak berpengalaman sangat memalukan. Tawa Longchen. Keduanya saling bertukar pandang dan tertawa. Simpul Yue Zifeng langsung dilepaskan oleh Longchen. Longchen memahami Yue Zifeng dengan sangat baik. Di seluruh Dragon Blood Legion, satu-satunya yang mungkin bisa mengalahkan Longchen adalah Yue Zifeng. Yue Zifeng mungkin kalah, tetapi Longchen menolak untuk percaya bahwa ada seseorang di generasi yang sama yang dapat menekan keinginan pedang dao. Itu karena dia tidak bisa melakukannya. Jadi dia juga percaya bahwa tidak ada yang bisa melakukannya. Yue Zifeng tercerahkan oleh kata-kata Longchen. Ketika dia bertarung melawan Luo Changsheng, dia memikul hidup dan mati seluruh legionnya. Menambah ketidakberdayaan ras celestial, kondisi mentalnya telah berubah, dan itu menyebabkan kekalahannya. Sekarang Longchen hadir, dia bisa membuang beban itu. Dia bisa bertarung tanpa pikiran yang mengganggu. Dia memiliki keinginan untuk melawan Luo Changsheng lagi. Tiga hari kemudian, Dragon Blood Legion telah pulih sepenuhnya. Longchen menyuruh semua orang untuk tidak bergerak. Dia membawa Huo Ling'er dan keluar. Bab 4636 Ledakan Longchen dan Huo Ling'er menyerbu keluar dari penghalang Yu Qingxuan. Roh jahat api yang tak terhitung jumlahnya segera menyerang mereka. PFFT Huo Ling'er memegang pedang api putih dan memotong roh jahat api berkeping-keping. Kekuatan api ilahi jiwa es sangat menakutkan. Itu memiliki efek menahan tertentu pada roh-roh jahat api ini. Bagaimana itu? Tanya Longchen. Huo Ling'er kecewa. Tubuhnya dipenuhi dengan nyala api yang mengamuk. Begitu dia mati, energinya hilang, dan aku bisa menyerap kurang dari sepersepuluhnya. Selanjutnya, sepersepuluh dari energi ini mengandung kehendak mengamuk yang intens dan racun api. Jika saya menghapusnya, tidak akan ada banyak energi yang tersisa. Membuang begitu banyak energi untuk memurnikan sedikit energi ini tidak ada gunanya. Awalnya, ketika kuali langit dan bumi mengatakan bahwa roh api ini tidak berguna bagi mereka, Huo Ling'er agak tidak yakin. Lagi pula, itu adalah roh api, dan tidak ada energi api di dunia ini yang tidak bisa diserapnya. Namun, roh jahat api ini benar-benar mengubah pemahamannya. Begitu roh api terbunuh, energinya akan sepenuhnya diserap oleh dunia ini. Itu seperti yang dikatakan kuali langit dan bumi. Di dunia ini, mereka abadi. Begitu mereka terbunuh, energi mereka akan diserap, dan roh jahat api baru akan lahir. Kalau begitu abaikan mereka, ayo pergi ke Flame Void Divine Lotus. Long Chen tidak ingin membuang waktu dengan orang-orang ini. Tidak perlu membuang waktu untuk sesuatu yang tidak menguntungkannya. Huo Ling'er menebas jalan berdarah melalui roh api tak berujung dengan Ice Soul Divine Sword miliknya. Dia terbang dengan Long Chen. Setelah beberapa jam, keduanya tiba di ujung saluran api. Api di depan mereka terbuka. Di dalam danau api, teratai hitam membubung ke langit. Api hitam berputar di sekelilingnya, dan aura jahat dan destruktif menyebabkan jiwa orang bergetar. Hanya dengan mendekatinya seseorang dapat merasakan auranya yang menakutkan. Bahkan Long Chen merasakan jantungnya bergetar di depan Flame Void Divine Lotus ini. Kakak Long Chen, keadaannya aneh sekarang. Sepertinya sedang tidur, kata Huo Ling'er. Long Chen juga melihat bahwa dengan begitu banyak roh api yang mengelilinginya, teratai dewa tidak bergerak sama sekali. Itu tidak masuk akal. Namun, ketika mereka berdua mendekati danau api, roh jahat api itu segera menjadi tenang. Mereka tidak berani mendekat. Mereka hanya bisa memamerkan taring mereka dan mengayunkan cakar mereka ke Long Chen. Keduanya dengan hati-hati maju. Semakin dekat mereka dengan Flame Void Divine Lotus, semakin mereka merasa khawatir. Auranya terlalu kuat. Saat keduanya berdiri di atas daun teratai, seolah-olah mereka sedang berdiri di atas gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Kekuatan daun teratai sepertinya bisa menghancurkan mereka kapan saja. Huo Ling'er tiba di atas daun teratai dan dengan tidak sabar meletakkan tangannya di urat daun teratai. Pada saat yang sama, dia melantunkan kitab suci Nirvana dan Rune Ilahi muncul di telapak tangannya. Seperti jaring laba-laba, mereka perlahan menutupi daun teratai. Kakak Long Chen, aku bisa menyerap energinya. Huo Ling'er terkejut sekaligus senang. Hati-hati, kami seperti nyamuk yang menghisap darah. Jangan membangunkannya, bisik Long Chen. Huo Ling'er dengan patuh mengangguk. Garis-garis hitam secara bertahap muncul di tangannya. Itu adalah energi inti dari Flame Void Flame. Huo Ling'er pernah menyerap Flame Void Flame. Meskipun Flame Void Flame terlalu tipis dan dia tidak bisa menggunakannya untuk melepaskan serangan yang kuat, dengan jejak energi ini, dia tidak akan ditolak oleh Flame Void Divine Lotus. Kamu bisa perlahan-lahan menyerapnya di sini. Jangan tidak sabar. Aku akan melihat teratai itu. Long Chen memperingatkan Huo Ling'er dan diam-diam mendekati teratai hitam besar di atasnya. Flame Void Divine Lotus sangat besar. Hanya satu bunga teratai yang lebarnya jutaan mil. Itu praktis dunianya sendiri. Di depannya, Long Chen bahkan lebih kecil dari seekor semut. Mungkin karena inilah Flame Void Divine Lotus tidak bereaksi sama sekali ketika Long Chen mendekatinya. Itu tidak mekar. Sebaliknya, kuncup bunga besar muncul. Long Chen merasakan energi penghancur surga, pemusnah bumi yang berasal dari kelopak. Flame Void Divine Lotus ini benar-benar menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk hidup yang begitu menakutkan. Tapi yang membingungkan Long Chen adalah dia merasakan aura familiar dari Flame Void Divine Lotus. Bayangan teratai air mata iblis tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah ada semacam hubungan di antara mereka? Long Chen agak bingung. Ketika Long Chen memanjat kelopak dan mencoba memasuki benang sari, rantai keteraturan yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara kelopak. Ledakan Ketika Long Chen mendekati rantai keteraturan, energi mengamuk membuatnya terbang. Kidan darahnya kacau, dan dia melihat bintang. Dia hampir batuk darah. Itu tidak akan membiarkanku masuk. Long Chen terkejut. Ada penghalang di sini. Tiba-tiba, Long Chen mendapat inspirasi. Dia membuka tangannya, dan beberapa biji teratai muncul di tangannya. Itu adalah benih teratai air mata iblis. Suara mendesing. Dia membuang benih Devil Eye Water Lotus. Ketika menabrak penghalang, itu benar-benar mulai terbakar, dan penghalang mulai mengendur. Ada pintu. Long Chen terkejut sekaligus senang. Ketika dia mendekati penghalang sekali lagi, area tempat biji teratai terbakar telah melunak. Dia sebenarnya bisa perlahan mendekat tanpa dikirim terbang. Seperti yang diharapkan, mereka berasal dari sumber yang sama. Ini sekali lagi membuktikan dugaan Long Chen. Suara mendesing. Dia mengeluarkan lebih banyak lagi biji teratai. Dengan biaya membakar mereka, dia mulai membakar jalan melalui penghalang untuk dia lewati. Namun, penghalang ini terlalu tebal. Untungnya, Long Chen memiliki banyak teratai air mata iblis di ruang kekacauan utama. Dia tidak bisa menggunakan semuanya. Long Chen dengan cepat melewati penghalang di antara dua kelopak. Begitu masuk, dia menemukan bahwa energi api kosong di sini bahkan lebih murni. Dia buru-buru memanggil Huo Ling'er. Ketika dia masuk, dia melihat ada garis-garis hitam di wajah Huo Ling'er yang seperti batu giok. Itu agak menakutkan. Namun, Long Chen tahu bahwa ini adalah penampilan normal Huo Ling setelah menyerap energi api kosong. Di sini, Huo Ling'er dapat menyerap lebih banyak energi api hampa yang lebih murni. Long Chen terus maju. Dia dengan cepat tiba di penghalang lain, dan dia terus menggunakan biji teratai air mata iblis untuk membuka jalan. Pada saat yang sama, dia bertanya pada kuali langit dan bumi. Melalui itu, dia mengetahui bahwa semua teratai hitam di dunia berasal dari sumber yang sama. Teratai air mata iblis adalah cabang dari teratai api ilahi. Jadi membakar bijinya bisa membuat Divine Flame Lotus menurunkan kewaspadaannya. Setelah melewati sembilan penghalang, mata Long Chen membelalak. Di depannya adalah dunia merah. Itu adalah benang sari merah, dan di dalam benang sari itu ada sebuah sosok. Ketika dia melihat sosok itu, mata Long Chen hampir keluar dari rongganya. Bab 4637 Yan Hong Melihat orang di benang sari, mata Long Chen hampir keluar dari rongganya. Orang itu persis sama dengan Yan Hong yang telah dia bunuh. Apa yang sedang terjadi? Long Chen tercengang. Mengapa dia muncul di sini? Tidak ada yang aneh tentang itu. Garis keturunan Void Flame adalah atribut api yang kuat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan abadirastripat Heaven Devouring Beast, ia memiliki kemampuan reinkarnasi yang kuat. Setelah Yan Hong meninggal, wasiatnya memasuki siklus reinkarnasi, dan kebetulan ditangkap oleh Void Flame Divine Lotus ini. Itu merekonstruksi tubuhnya. Anda dapat menganggapnya sebagai dia dilahirkan kembali, kata Cauldron of Heaven dan Bumi. Jadi begitu. Long Chen tiba-tiba mengerti. Garis keturunan Void Flame dikenal sebagai api terkuat di sembilan langit dan sepuluh negeri. Itu tidak aneh untuk memiliki kemampuan seperti itu. He he, sial, kamu dibunuh oleh ku di kehidupanmu sebelumnya. Sekarang setelah kamu bereinkarnasi, kamu masih akan berakhir di tanganku. Melihat Yan Hong terbaring di tengah bunga, senyum sinis muncul di wajahnya. Jangan main-main. Void Flame Divine Lotus ini telah merekonstruksi tubuhnya. Jiwa mereka terhubung. Jika kamu membunuhnya, kamu akan segera mengganggu Void Flame Divine Lotus yang tertidur, memperingatkan Cauldron of Heaven and Earth. Jadi maksudmu Void Flame Divine Lotus ini akan menjadi wali Yan Hong di masa depan? Tanya Long Chen. Itu benar. Ini adalah berkah tersembunyi. Di masa depan, Void Flame Divine Lotus ini akan menjadi manifestasinya. Keduanya akan berbagi energi yang sama, kata Cauldron of Heaven and Earth. Brengsek. Itu yang kacau. Long Chen segera merasa sangat masam. Keberuntungan orang ini benar-benar terlalu bagus. Tidak. Aku harus mempelajarinya. Long Chen diam-diam mendekati Yan Hong. Dia menemukan bahwa fluktuasi spiritual Yan Hong benar-benar hilang. Sepertinya dia sudah mati. Long Chen tahu bahwa ini karena jiwa Yan Hong terhubung dengan jiwa Void Flame Divine Lotus. Mereka berdua tertidur. Huo Linger, kemarilah. Jangan menyerap sampah itu. Long Chen memanggil Huo Linger dan menunjuk ke tubuh Yan Hong. Esensi Infernal Void Flame semuanya ada di sini. Lihat apakah kamu dapat menginfeksinya tanpa memberi tahu mereka. Saya akan mencoba. Mata Huo Linger langsung berbinar. Membentuk segel tangan, naga api hitam seukuran cacing tanah muncul di tangannya. Miniatur naga api hitam itu terkondensasi dari energi api ilusi paling murni di tubuh Huo Linger. Hanya naga api miniatur ini yang memiliki fluktuasi energi yang mirip dengan Yan Hong. Naga api hitam perlahan memanjat lengan Yan Hong. Begitu menyentuh tubuhnya, tubuh Yan Hong tiba-tiba bergetar. Baik Long Chen dan Huo Linger melompat ketakutan, berpikir bahwa Yan Hong akan terbangun dengan kaget. Untungnya, tubuh Yan Hong hanya bergetar sedikit, seolah menggigil dalam tidurnya. Tidak ada gerakan aneh lainnya. Setelah mengamati sebentar dan memastikan bahwa tidak ada masalah, Huo Linger memerintahkan naga api hitam untuk perlahan menempel di dekat tubuh Yan Hong. Pada akhirnya, itu seperti tato di lengannya. Selesai. Huo Linger sangat bersemangat. Tubuh Yan Hong mengandung Void Flame yang paling murni. Dengan cara ini, dia akan dapat terus mendapatkan energi Void Flame. Jangan terlalu bersemangat. Lanjutkan membesarkan naga api. Semakin banyak semakin baik. Simpan mereka di dalam tubuhnya, dan kita akan membawa mereka kembali bersama di masa depan, kata Long Chen. Baiklah. Huo Linger buru-buru mengikuti instruksi Long Chen. Dia dengan cepat memadatkan naga api kedua. Naga api ini mengandung energi Yan Hong, jadi ketika itu membekas di tubuh Yan Hong, dia tidak bereaksi sama sekali. Begitu saja, satu, dua, tiga. Huo Linger menanamkan lebih dari 10 ribu naga api hitam di tubuh Yan Hong. Salah satunya langsung tercetak di dahi Yan Hong. Naga api ini telah dicetak dengan tanda spiritual Huo Linger, jadi itu setara dengan tiruannya. Dengan cara ini, lebih dari 10 ribu naga api akan hidup di tubuh Yan Hong. Selama waktunya tepat, Huo Linger akan mengambil kembali energi parasit ini. Energi parasit ini tidak akan mengancam kehidupan Yan Hong, jadi itu tidak akan mengkhawatirkan Flame Void Divine Lotus. Dengan cara ini, bahkan jika Yan Hong bangun, dia tidak akan tahu apa yang salah dengan tubuhnya. Setelah mengatur semuanya, agar tidak membuat Flame Void Divine Lotus tidak khawatir, Long Chen dan Huo Linger diam-diam meninggalkan Flame Void Divine Lotus dan kembali ke saluran Dragon Blood Legion. Pada saat ini, prajurit Dragon Blood Legion penuh energi. Selama waktu ini, mereka semua telah mengkonsumsi buah Dao Surgawi yang diberikan Long Chen kepada mereka. Semuanya telah mencapai alam takdir bintang tujuh. Dengan kekuatan dan pemahaman Dragon Blood Legion, ditambah dengan buah Dao Surgawi, mereka seperti harimau yang memiliki sayap yang tumbuh. Pemilik tujuh buah Dao Surgawi bintang itu memiliki kekuatan biasa, tetapi buah Dao Surgawi yang mereka berikan memiliki efek yang mengerikan pada Dragon Blood Legion. Legion Dragon Blood mengertakan gigi saat mereka merasakan buah Dao Surgawi. Jika mereka dikelilingi oleh ras Surgawi saat itu, mereka tidak akan berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Ayo pergi. Long Chen melambaikan tangannya, dan Kuali Kian Kun muncul di tangannya. Dia menghancurkannya ke dalam kehampaan, menyebabkan pusaran besar terbentuk. Suara mendesing. Penglihatan semua orang kabur saat ruang di sekitar mereka berubah. Dunia kegelapan di depan mereka menghilang saat mereka tiba di depan gerbang spasial yang besar. Ini adalah pintu kekosongan api yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Sekarang setelah mereka melihatnya lagi, mereka merasa seperti seumur hidup telah berlalu. Namun, ketika mereka tiba di depan pintu void api, mereka melihat medan perang telah dibersihkan. Itu juga berbeda dari saat Long Chen pertama kali tiba. Jelas, setelah membunuh para ahli ras surgawi, para ahli ras surgawi telah kembali. Sayangnya, Long Chen sudah memasuki flame void door. Sudah beberapa hari sejak Long Chen memasuki flame void world, orang-orang ini telah membersihkan medan perang dan pergi. Ayo kita cari Celestial Rache. Dragon Blood Legion tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati, kata Long Chen dengan dingin. Perlombaan surgawi sudah keterlaluan. Mereka pasti tidak bisa membiarkan masalah ini beristirahat. Legion Dragon Blood hampir hancur. Permusuhan ini telah mencapai titik di mana salah satu dari mereka harus mati. Bos, jangan terburu-buru mencari mereka. Saat kita dikejar, aku menemukan Tanah Harta Karun. Ayo pergi ke sana dulu, kata Guoran buru-buru. Tanah Harta Karun apa? Long Chen terkejut. Long Chen tiba di Tanah Harta Karun yang disebutkan Guoran. Itu adalah pegunungan yang diselimuti kabut abadi yang membentang sejauh mata memandang. Suara gemuruh kadang-kadang datang dari dalam kabut, dan samar-samar mereka bisa melihat asap dari pegunungan. Tidak bagus, seseorang sedang menambang biji abadi kita. Melihat ini, Xia Chen dan Guoran terkejut sekaligus geram. Mereka segera terbang ke pegunungan. Semua orang mengikuti Xia Chen dan Guoran. Segera, mereka melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka. Ketika mereka melihat sebuah bendera besar yang menutupi langit dan tertancap di puncak gunung, mata para prajurit Dragon Blood langsung memerah. Bab 4638 Seekor piton hitam raksasa digambar di atas bendera besar. Piton menjentikan lidahnya dan menatap dunia. Aura iblisnya melonjak ke langit. Black Rock Nine Neterward Piton Seru Long Chen Dulu ketika dia bersama Ras Fusion Beast, dia bentrok dengan Ras Black Rock Nine Neterward Piton. Pada saat itu, simbol Ras Piton Black Rock Nine Neterward adalah bendera piton ini. Long Chen tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Bos, kamu mengenali mereka. Mereka pernah membantu Ras Surgawi mengelilingi kita. Guoran dan yang lainnya terkejut, takut Ras Piton Black Rock Nine Neterward terkait dengan Long Chen. Musuh pasti akan bertemu. Aku tidak menyangka akan bertemu Ras ini di dunia Void Spirit. Karena itu masalahnya, ayo bunuh mereka semua. Long Chen melambaikan tangannya. Tidak perlu rencana pertempuran. Legion Dragon Blood menggunakan metode paling sederhana, paling langsung, dan paling kejam untuk menyerang. Siapa ini? Para Ahli Ras Piton Black Rock Nine Neterward meraung ketika mereka melihat Dragon Blood Legion. Tapi saat mereka melihat wajah para prajurit Dragon Blood, mereka berteriak ketakutan. Kamu, kamu, bagaimana ini mungkin? Tak terhitung pakar Black Rock Nine Neterward Piton merasa ngeri. Mereka telah dengan jelas mengenali Dragon Blood Legion, dan itu karena mereka mengenali mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Mereka secara pribadi memaksa Legion Dragon Blood ke gerbang Flamevoid, percaya bahwa Legion Dragon Blood pasti akan mati. Sekarang, mereka melihat Dragon Blood Legion turun dari langit, masing-masing dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka seperti membunuh dewa dari neraka. Tatapan menakutkan mereka menyebabkan jiwa mereka bergetar. Dengung, dengung, dengung. Pakar Piton Black Rock Nine Neterward melakukan yang terbaik untuk mengirimkan sinyal peringatan. Pada saat yang sama, mereka melarikan diri seperti sedang terbang. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Bos, izinkan saya menunjukkan kepada Anda gerakan yang baru saja saya pahami. Tolong beri saya beberapa petunjuk. Tepat pada saat ini, Yue Zifeng berdiri di udara, tangannya digagang pedangnya. Niat pedang yang tajam sedang berkumpul. Pada saat itu, langit dan bumi berubah warna. Bintang-bintang di langit bergoyang. Yue Zifeng seperti dewa pedang, memandang rendah dunia. Pecah gelombang. Mengikuti teriakan Yue Zifeng, dia menghunus pedangnya, dan sinar pedangki ditembakkan. Bulan sabit menebas langit dan bumi, membelah dunia menjadi dua. Ledakan. Pedangki menebas dan pegunungan tak berujung terbelah. Jurang tak berdasar dipotong ke tanah. Bumi retak terbuka dan cahaya ilahi bersinar terang. Biji yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya yang menambang biji di bawah tanah diubah menjadi kabut berdarah oleh pedangki yang tajam. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah retakan muncul di kehampaan, dan itu tidak akan sembuh bahkan setelah waktu yang lama. Pedang ini telah menghancurkan semua hukum Dao. Yue Zifeng saat ini hanya bisa digambarkan menakutkan. Itu pembudidaya pedang yang menakutkan itu. Lari. Tebasan Yue Zifeng menyebabkan ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Ketika mereka melihat sosok Yue Zifeng, mereka ketakutan dan melarikan diri untuk hidup mereka. Kembali ketika mereka mengepung legion Dragon Blood, banyak ahli telah mati untuk Yue Zifeng. Selain Luo Changsheng dari Ras Surgawi, tidak ada yang bisa memblokir satu pukulan pun darinya. Dalam pertempuran itu, Yue Zifeng telah menakuti semua orang. Jika Ras Surgawi tidak memiliki Luo Changsheng, tidak peduli berapa banyak ahli yang mereka miliki, mereka tidak akan mampu mengguncang legion Dragon Blood. Sekarang setelah mereka melihat Yue Zifeng sekali lagi, semua Blackrock Nine Neterward Python ketakutan setengah mati. Apalagi fakta bahwa ahli puncak ras mereka tidak hadir, bahkan jika mereka, mereka tidak akan cocok untuk Yue Zifeng. Begitu mereka melihatnya, mereka segera melarikan diri untuk hidup mereka. Kamu ingin lari? Bermimpilah. Ketika Bai Xiaole melihat ahli Python Blackrock Nine Neterward melarikan diri, dia mengertakkan gigi karena marah. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan matanya bersinar terang. Di atas sembilan langit, sebuah mata besar dengan pola enam bunga muncul. Sebuah penghalang besar menyelimuti seluruh dunia. Blackrock Nine Abyss Python yang tak terhitung jumlahnya baru saja melarikan diri jauh, berpikir bahwa mereka dapat melarikan diri dengan nyawa mereka, tetapi pada akhirnya, mereka menabrak penghalang dan langsung diteleportasi kembali ke pusat penghalang. Bai Xiaole telah menggunakan semua kemampuannya dalam pertempuran sebelumnya, tapi ia tidak mampu mengubah situasi. Itu membuatnya sangat tidak nyaman. Dia bukan satu-satunya yang merasa tidak nyaman. Bai Xi Xi juga. Mereka adalah pakar puncak Akademi, tetapi dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, mereka hanya bisa mengandalkan Yue Xi Feng. Perasaan tidak berdaya itu membuat mereka marah. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa ketika musuh bertemu, mata mereka berkobar karena kebencian. Bai Xiaole menggunakan teknik mata untuk menjebak mereka semua. Bai Xi Xi sudah memegang pedang emasnya. Ribuan sinar cahaya keemasan muncul di belakangnya saat dia menyerang Blackrock Nine Neterward Pitons. Pef, pef, pef. Prajurit Dragonblood Legion dengan gila-gilaan membantai musuh mereka. Kali ini, Legion Dragonblood tidak membentuk formasi, juga tidak memiliki pemimpin. Meskipun Blackrock Nine Neterward Pitons melebihi jumlah Dragonblood Legion 100 kali lipat, mereka hanya bisa dibantai. Para prajurit Dragonblood bertarung sendirian, melampiaskan amarah mereka dengan gila-gilaan. Blackrock Nine Neterward Pitons seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Mereka hanya bisa menyaksikan kematian turun ke atas mereka. Mereka meraung dengan marah, dan beberapa memohon belas kasihan. Namun, para prajurit Dragonblood mengabaikan mereka dan melanjutkan pembantaian mereka. Long Chen dan Yu King Xuan tidak menyerang, dan Yue Zifeng hanya menyerang sekali. Adapun Guo Ran, Xia Chen, Gu Yang, Li Qi, dan Song Mingyuan, mereka semua menyerang beberapa kali. Setelah membunuh ahli terkuat dari Ras Piton Blackrock Nine Neterward, mereka semua berhenti, meninggalkan sisanya untuk dibunuh oleh para prajurit Dragonblood. Para prajurit Dragonblood baru saja diubah menjadi Seven Star Destiny Sovereins oleh buah Dao Surgawi. Kecakapan pertempuran mereka telah sangat ditingkatkan, dan menambah kebencian mereka sebelumnya, mereka melampiaskan amarah mereka. Dalam sekejap, tanah dikotori dengan mayat Piton. Para wanita Ras Roh cantik berdiri di belakang Long Chen. Namun, mereka tidak melihat medan perang. Sebaliknya, mereka memalingkan muka. Jelas, mereka tidak bisa menerima pembantaian ini. Meskipun mereka membenci Blackrock Nine Neterward Piton karena membunuh orang-orang mereka, kebencian mereka tidak cukup untuk membuat mereka secara pribadi membantai musuh mereka. Ini berbeda dari Ras Manusia. Bagi umat manusia, hutang darah harus dilunasi dengan darah. Manusia tidak mudah membenci orang lain, tetapi mereka juga tidak mudah memaafkan orang lain. Bos, apa pendapatmu tentang pedang Sifeng? Tanpa Anda di sini, Sifeng adalah kekuatan tempur terakhir kami. Guoran berdiri di samping Long Chen, melihat dunia yang telah diciptakan Yue Sifeng dengan satu serangan. Dia dipenuhi dengan rasa iri. Yue Sifeng sekuat monster. Itu terutama benar kali ini. Yue Sifeng telah memimpin Dragon Blood Legion ke dalam pertempuran berdarah. Kekuatannya mengagumkan. Jangan bicara omong kosong. Aku dengan tulus meminta petunjuk dari bos. Yue Sifeng segera memerah. Dia memelototi Guoran. Guoran juga merasa malu. Menambahkan serangan pedang Yue Sifeng, sepertinya dia mencoba merebut posisi pemimpin Long Chen. Long Chen tertawa dan menepuk bahu Yue Sifeng. Kita semua saudara, tidak bisakah kamu bercanda? Namun, karena kamu telah memamerkan kahlianmu, aku akan memamerkan kahlianku juga. Mendengar ini, mata Yue Sifeng dan yang lainnya menjadi cerah. Mereka semua dipenuhi dengan antisipasi. Bab 4639 Berdengung Pedang emas di tangan Long Chen diarahkan ke langit. Pedang ini agung, dan pedang kinya menindas. Namun, ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Itu adalah pedang yang rusak. Ini awalnya pedang emas Guoran. Dalam pertempuran melawan ras Celestial, dia telah mematahkan senjata dewa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pedang ini juga telah rusak berat. Sekarang pedang itu ada di tangannya, bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar mengelilinginya. Dengan satu tebasan pedangnya, 10 ribu tau bergemuruh. Ledakan Pedang Long Chen menebas. Tindakannya persis sama dengan tindakan Yue Sifeng. Pedangnya mendarat di medan perang. Melihat ini, semua orang, termasuk Yue Sifeng, menjerit kaget. Pedang Long Chen telah menutupi seluruh medan perang. Bahkan para prajurit Dragon Blood yang sedang bertarung terjebak di dalamnya. Ledakan Dengan ledakan keras, parit tak berdasar dipotong ke dalam tanah. Black Rock Nine Underground Piton yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi abu dimanapun bayangan pedang lewat. Adapun prajurit Dragon Blood melawan Black Rock Nine Neterward Piton, mereka tercengang. Musuh mereka semua telah lenyap, sementara mereka sama sekali tidak terluka. Ini, pedang Long Chen membuat semua orang tercengang. Celah berbentuk V telah muncul di medan perang. Tidak mungkin untuk melihat akhir dari celah itu. Yang bisa mereka lihat hanyalah keterkejutan. Pedang Long Chen telah mengakhiri pertempuran. Semua orang tercengang. Jelas, kekuatan destruktif pedang Long Chen berada pada level yang sama dengan serangan Yue Sifeng. Namun, itu hanya melukai musuh dan bukan rakyatnya sendiri. Kontrol semacam itu seperti langit dan bumi di antara keduanya. Bos benar-benar bos. Sifeng yakin? Desah Yue Sifeng. Long Chen tertawa. Jika aku tidak mengalami pertemuan kebetulan baru-baru ini, aku pasti tidak akan bisa meniru langkahmu ini. Jika bukan karena bimbingan kuali langit dan bumi, serta memahami rahasia sembilan bintang dalam uji coba sembilan bintang, dia pasti tidak akan bisa menggunakan langkah ini. Di masa lalu, jika dia ingin meniru gerakan Yue Sifeng ini, dia akan membutuhkan senjata ilahi yang dapat menahan kekuatan penuh dari energi astralnya. Kalau tidak, senjata sucinya akan hancur bahkan sebelum dia bisa menggunakannya. Tapi sekarang dia telah memahami esensi sebenarnya dari energi astralnya, dia tidak lagi menggunakan metode kekerasan seperti itu. Sebaliknya, dia menggunakan metode yang sangat lembut untuk merangsang energi astralnya. Ini adalah semacam kontrol yang bisa keras dan lunak. Itulah mengapa pedang Guoran tidak patah, dan Dragon Blood Warrior tidak terluka. Long Chen sangat bangga pada dirinya sendiri karena mampu mencapai ini. Sifeng, kamu salah paham. Long Chen mengembalikan pedang itu ke Guoran dan dengan tegas berkata pada Yue Sifeng. Bos, tolong beri saya beberapa petunjuk. Yue Sifeng buru-buru berkata, Kamu kalah dari Luo Changsheng, dan kamu tidak mau menerimanya. Sejak kamu melangkah ke jalur kultifasi, sepertinya tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa benar-benar mengalahkanmu, kan? Tanya Long Chen. Yue Sifeng mengangguk. Sebagai komandan keempat Dragon Blood Legion, dia telah bertarung dengan Long Chen dari dunia fana ke dunia abadi. Seperti yang dikatakan Long Chen, dia tidak pernah benar-benar kalah dari siapapun di alam yang sama. Ini adalah kekalahan pertamamu. Ini adalah kemunduran besar bagimu, dan harga dirimu memaksamu untuk segera memenangkannya kembali. Saat ini, Anda seperti penjudi yang ingin kalah. Anda sangat ingin mempertaruhkan segalanya untuk membalikan keadaan dan memenangkan kembali semua yang telah hilang dari Anda. Itu sebabnya seranganmu barusan sangat sengit dan tak terbendung. Itu dipenuhi dengan keinginan yang merusak. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, SWAT DAO yang sebenarnya bukanlah DAO OF DESTRUCTION, kata Long Chen. Yue Sifeng dengan sungguh-sungguh mengangguk. Kata-kata Long Chen seperti bel pagi yang membunyikannya untuk bangun. Seperti yang dikatakan Long Chen, dia adalah orang yang sombong, dan harga dirinya tidak akan membiarkannya kalah. Jadi dia harus menang kembali secepat mungkin. Dengan begitu, dia bisa menstabilkan jantung pedangnya dan mempertahankan kecerahannya. Dia bisa mengerti maksud Long Chen. Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk membiarkan Long Chen menilai serangannya. Sebenarnya, dia sudah kehilangan kepercayaan pada SWAT DAO-nya sendiri. Dia membutuhkan persetujuan Long Chen sebelum berani menantang Luo Changsheng. Bahkan seseorang sekuat Yue Sifeng tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Setelah merasakan kekalahan, mentalitasnya tanpa sadar telah berubah. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak menyadarinya. Kata-kata Long Chen mencerahkannya, dan dia segera menjadi tenang. Sebagai seorang pembudidaya pedang, keyakinan yang kuat tidak dapat digoyahkan. Jangan terganggu oleh kekacauan ini. Long Chen menunjuk ke pedang Yue Sifeng. Hati Yue Sifeng bergetar, dan dia mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa tercerahkan, dan senyuman muncul di wajahnya. Terima kasih banyak atas petunjuk bos. Luo Changsheng. He he, Yue Sifeng tertawa nakal. Sepertinya nama ini tidak begitu penting baginya. Selain itu, siapa yang memberitahumu nama Duan Lang? Tanya Long Chen. Dia. Yue Sifeng mengayunkan pedangnya. Long Chen mengangguk. Meskipun aku tidak mengerti pedang Dao, ada satu hal yang aku yakini. Mengetahui nama jurus ini saja tidak cukup. Apa? Yue Sifeng terkejut. Jangan tanya saya. Saya juga tidak tahu. Anda harus menanyakannya. Nama ini tidak akan muncul entah dari mana. Long Chen menunjuk ke pedang Yue Sifeng. Baiklah, hanya itu yang aku tahu. Selebihnya terserah kamu untuk memahaminya. Long Chen menepuk bahu Yue Sifeng dan kemudian menyuruh Guoran dan yang lainnya membersihkan medan perang, hanya menyisakan Yue Sifeng dalam keadaan linglung di udara. Long Chen, apakah Sifeng baik-baik saja? Long Chen dan yang lainnya mulai mempelajari urat biji. Yu King Xuan merasa khawatir saat melihat Yue Sifeng berdiri di udara seperti patung. Jangan khawatir, kekuatan Sifeng berada di luar imajinasi kita. Aku tidak berani memberitahunya terlalu banyak, atau aku akan membuat kesalahan. Jangan khawatir tentang dia. Guoran berkata pasti ada harta karun di bawah. Hidung orang ini bahkan lebih tajam daripada hidung anjing. Saya percaya dia tidak akan salah. Mari kita lihat. Hahaha. Long Chen baru saja selesai berbicara ketika tawa Guoran terdengar dari kedalaman bumi. Emas abadi rune suci, dan emas abadi suci kelas atas pada saat itu. Kapan saya pernah melakukan kesalahan? Apakah Anda percaya saya sekarang? Hahaha. Ketika Long Chen mencapai kedalaman bumi, dia melihat potongan biji seukuran kepala manusia dengan tanda aneh di atasnya. Mata Guoran dan Xia Chen berbinar seperti orang mesum melihat keindahan tiada taraf. Bos, kita telah mendapatkan emas. Ini adalah bahan ilahi yang tiada taranya untuk menempa item Sein. Sial. Terakhir kali, kita sangat menderita dalam hal senjata. Kali ini, aku akan menempa item Sein terkuat. Guoran mengatupkan giginya. Jangan terburu-buru menggertakkan gigimu. Untuk memalsukan item Sein, setidaknya kita harus maju ke alam dewa. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menulis Rune. Xia Chen menuangkan seember air dingin ke Guoran. Apa yang kamu takutkan? Kami akan mengalami kesengsaraan. Setelah selesai, kami akan menjadi dewa, kata Guoran. Kesengsaraan. Brengsek. Bagaimana aku bisa melupakannya? Mendengar itu, Long Chen menepuk pahannya dengan penuh semangat. Dia memikirkan masalah yang sangat penting. Bab 4640. Cepat dan kumpulkan semua urat biji. Perintah Long Chen. Bos, ada apa? Guoran dan yang lainnya terkejut. Sudah hampir waktunya untuk kesengsaraan kita. Selain menambang urat biji ini, kita memiliki banyak hal lain yang harus dilakukan. Kita tidak punya cukup waktu. Long Chen tiba-tiba teringat bahwa sebelum kesengsaraan mereka, dia harus membawa semua prajurit Dragon Blood ke makam naga untuk pembaptisan mereka. Dulu ketika Long Chen dibaptis di kolam naga, dia berpikir untuk membawa para prajurit Dragon Blood untuk menjalani baptisan darah bersamanya. Setelah baptisan darah, para prajurit Dragon Blood akan memasuki era baru. Namun, terlalu banyak hal yang terjadi di jalan, dan dia melupakannya. Sekarang Guoran menyebutkan kesengsaraan, Long Chen segera mengingat masalah penting ini dan mendesak semua orang untuk mulai menambang. Selama ini, Ras Liling mulai mengucapkan selamat tinggal pada Long Chen dan yang lainnya. Mereka datang ke sini untuk menemukan sumber roh Ras Liling. Itu adalah tanah iman mereka. Mereka telah dipisahkan dari Ras Liling, dan mereka harus berkumpul bersama mereka. Mereka tidak bisa tinggal di sisi Long Chen. Long Chen agak khawatir tentang mereka, tetapi mereka tegas. Bahaya terdekat telah diselesaikan untuk saat ini, dan tubuh mereka telah pulih. Sudah waktunya untuk pergi. Melihat sikap tegas mereka, Long Chen tidak bisa memaksa mereka. Dia hanya bisa membiarkan mereka pergi. Namun, sebelum pergi, Guoran dan Xia Chen memberi mereka banyak mekanisme dan cakram formasi, serta mengajari mereka cara menggunakannya. Mereka berharap jika menghadapi bahaya, mereka akan mendapat jaminan. Perlombaan Liling mengucapkan selamat tinggal pada Dragon Blood Legion dan pergi. Para prajurit Dragon Blood mulai dengan gila-gilaan menambang urat biji. Vena biji ini terlalu besar, dan terdiri dari lusinan jenis emas abadi. Itu sangat besar. Namun, Long Chen hanya memberi mereka waktu tiga hari untuk menambang. Karena kurangnya waktu, mereka tidak punya pilihan selain menambang biji emas abadi yang paling murni. Biji dengan sedikit pengotor tertinggal. Ini adalah metode penambangan yang biadab. Itu sangat sia-sia. Melihat biji itu, Guoran hampir menangis. Jika dia punya cukup waktu, dia pasti bisa mendapatkan kembali semua biji. Tiga hari kemudian, di bawah penambangan gila para prajurit Dragon Blood, tanah telah runtuh. Biji yang tak terhitung jumlahnya telah membentuk jurang yang sangat besar. Waktu sangat penting, dan Dragon Blood Legion hanya punya waktu untuk menambang biji terbaik. Sisanya hanya bisa ditinggalkan di sini. Betapa sakit hati. Guoran memandang biji yang terbuka dengan ekspresi enggan. Untuk seorang master tempa, tindakan semacam ini hanyalah pemborosan sumber daya alam yang sembrono. Tidak apa-apa. Bahkan jika kamu makan daging, kamu harus meninggalkan sup untuk orang lain. Long Chen menghibur. Setelah penambangan selesai, Long Chen segera meminta Xia Chen menyiapkan formasi transportasi jarak jauh. Ketika Guoran dan yang lainnya bertanya kemana mereka akan pergi selanjutnya, Long Chen memberitahu mereka tentang makam naga. Para prajurit Dragon Blood sangat bersemangat sehingga mereka hampir melompat keluar dari kulit mereka. Mereka disebut prajurit Dragon Blood karena darah naga yang mengalir di nadi mereka adalah darah naga. Meskipun mereka belum pernah mendengar tentang ras kaisar naga, hanya dengan mendengar namanya saja sudah cukup untuk memberitahu mereka betapa hebatnya ras itu. Bos, bisakah kita tetap menerima baptisan meskipun kita tidak memiliki darah naga di tubuh kita? Bai Xiaole bertanya dengan gugup. Bai Xiaole, Bai Xi Xi, dan Yu King Suan juga menjadi gugup. Lagi pula, mereka belum pernah bersentuhan dengan darah naga sebelumnya. Tentu saja bisa. Pembaptisan darah naga bukan hanya pembaptisan darah. Itu juga pembaptisan jiwa dan kemauan. Naga adalah penguasa semua binatang buas. Ada banyak hal dalam ras ini yang dapat Anda gunakan sebagai referensi. Jika Anda menyukainya, Anda dapat menerimanya. Jika Anda tidak menyukainya, tidak perlu melayaninya. Namun, ada banyak hal yang kita inginkan dalam warisan ras naga. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda, hibur Longchen. Lihatlah si Feng. Dia juga tidak memiliki darah naga di tubuhnya, tapi dia masih harus menerima pembaptisan. Mendengar ini, Bai Xiaole sangat bersemangat. Bai Xi Xi juga lega. Saat ini, formasi transportasi telah selesai, dan mereka melangkah ke atasnya. Berdengung. Setelah beberapa penyesuaian dan lusinan teleportasi, Longchen dan yang lainnya sekali lagi tiba di makam naga. Kali ini, Longchen akrab dengan jalannya, dan dia memimpin para prajurit Dragonblood ke kedalaman makam naga. Saat mereka melewati sarang 10 ribu naga dan merasakan kekuatan naga yang menakutkan, hati para prajurit Dragonblood melonjak. Mereka tahu bahwa kesempatan menantang surga telah datang. Syukurlah, kami berhasil kembali ke masa lalu, atau kami akan melewatkan pembaptisan ini, kata salah satu prajurit Dragonblood dengan bersemangat saat dia melihat sarang 10 ribu naga yang megah. Prajurit Dragonblood ini telah bersatu kembali dengan Dragonblood Legion di Void Spirit World. Bukan hanya mereka, prajurit medis Dragonblood Legion juga telah kembali. Terakhir kali, ketika mereka dikelilingi oleh ras Celestial, jika mereka tidak ada di sana, Dragonblood Legion pasti akan menderita banyak korban. Mengikuti bos selalu merupakan hal yang baik, tawa salah satu prajurit medis. Prajurit medis ini telah berkultivasi di sekte terpencil selama bertahun-tahun. Karena sekte itu terletak di celah dunia, mereka terputus dari dunia luar. Itu sebabnya mereka belum menerima kabar sampai hari ini. Baru sekarang mereka benar-benar kembali ke Dragonblood Legion. Namun, begitu mereka kembali, mereka telah memberikan kontribusi yang besar. Mereka benar-benar telah membantu mereka pada saat mereka membutuhkan. Dengan kehadiran mereka, para prajurit Dragonblood bisa pergi keluar dan bertarung tanpa rasa khawatir. Dibandingkan sebelumnya, ketika mereka benar-benar terkendali, itu adalah dunia yang berbeda. Sekarang, prajurit Dragonblood telah berubah dari 5.000 menjadi 7.000. Namun, apakah itu Longchen atau yang lainnya, mereka semua merasakan sedikit kesedihan. Kembali ketika benua surga Beladiri telah dihancurkan, sebagian dari 10.000 prajurit Dragonblood telah mati di medan perang. Namun, lebih dari 8.000 dari mereka berhasil terbang ke dunia abadi. Longchen telah mengumpulkan para prajurit Dragonblood. Prajurit Dragonblood lainnya juga mencoba menghubungi saudara mereka setelah mereka naik ke dunia abadi. Namun, setelah sekian lama berlalu, mereka yang seharusnya datang seharusnya sudah datang. Adapun mereka yang tidak datang, mereka mungkin tidak akan pernah datang lagi. Dunia abadi bukanlah dunia abadi yang dibayangkan manusia. Tempat ini bahkan lebih biadab dan berbahaya daripada dunia fana. Mungkin beberapa saudara mereka telah meninggal dalam perebutan supremasi di dunia abadi. Namun, untuk dapat mengumpulkan 7.000 Dragonblood Warriors yang tersebar di seluruh 9 surga 10 bumi sudah merupakan prestasi besar. Dan prestasi besar ini tidak dapat dipisahkan dari obsesi di hati setiap Dragonblood Warrior. Surga, skala terbalik yang menakutkan. Ketika para prajurit Dragonblood melihat skala leluhur untuk pertama kalinya, mereka langsung terguncang. Beberapa dari mereka hanya bisa menelan ludah, mata mereka dipenuhi dengan keinginan. Jangan lihat, ini semua sampah. Bagaimana bisa mengikuti bos membuatmu merasa dirugikan. Mereka bahkan belum mencapai wilayah inti, tapi orang-orang ini sudah tidak bisa bergerak. Sampah Jantung para prajurit Dragonblood berdebar kencang. Skala terbalik yang mengerikan seperti itu sebenarnya disebut sampah oleh bos mereka. Lalu harta karun apa yang ditinggalkan bos mereka untuk mereka? Ketika mereka tiba di wilayah inti, para prajurit Dragonblood dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka jelas ketakutan oleh aura skala leluhur. Namun, Longchen melihat sarang 10.000 naga sekarang kosong. Bahkan sarang 10.000 naga ras naga putih pun kosong. Jelas, mereka telah menyelesaikan pembaptisan mereka dan sedang mencari tempat untuk menjalani kesengsaraan mereka. Berdengung Ketika Longchen membawa mereka ke sarang 10.000 naga, seekor naga besar mungkin muncul. Selain Longchen, semua orang batuk seteguk darah.